Pemirsa maraknya turis asing yang ikut menyewakan vila di Bali dikeluhkan oleh para pengusaha. Pasalnya, perbuatan tersebut termasuk ilegal. Para pengusaha sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh turis asing, yakni ikut serta menyewakan vila di Bali. Para pengusaha sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh turis asing, yakni ikut serta menyewakan vila di Bali. Hal tersebut turut disoroti oleh Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Hibmi Bali, Agong Bagus Pratik Salinggeh. Ia sangat menyayangkan kejadian tersebut marak di Bali. Tindakan tersebut termasuk tindakan ilegal. Harapannya tindakan tersebut diilegalkan oleh pihak berwenang. Dinilai perbuatan ini merugikan masyarakat Bali yang memiliki aset. Keuntungan yang besar tersebut justru terjadi ketika penyewa menyewakan kembali vila tersebut. Selain itu masyarakat Bali juga mesti belajar strategi bisnis dalam sewa-menyewa vila sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena apa? Karena ini di Thailand itu yang namanya sub-leasing itu ilegal. Ini sangat merugikan sebenarnya untuk masyarakat Bali yang mempunyai aset. Karena apa? Keuntungan yang besar itu terjadi setelah menyewakan yang disewakan gitu loh. Jadi masyarakat kita nggak diajak mendapatkan kuih yang lebih besar. Satu. Yang kedua, masyarakat kita juga nggak belajar. Nggak diajarkan bagaimana caranya menjual maupun menyewakan aset-aset mereka. Kalau menurut saya ini perlu bantuan dari aparat peragak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat Bali ya. Tapi tentu untuk teman-teman APH untuk bergerak harus ada dasar dari aturannya. Setelah karya saya berharap dari teman-teman di DPRD Provinsi Bali maupun dari Pak Gubernur bisa meloloskan ataupun men-ilegalkan yang namanya sub-leasing khususnya untuk di Bali. Agung Bagus Pratik Salingges juga menambahkan harapannya ada aturan yang melindungi kepentingan masyarakat Bali. Desak Aryani Bali TV